Papua, surga di ujung timur Indonesia. Di pegunungan tengah Papua terhampar salah satu wilayah paling eksotis di dunia, Lembah Balian, yang kemudian dikenal dengan Kabupaten Jayawijaya, tempat di mana John Wempiwetipo dilahirkan dan dibesarkan. Baginya keajaiban alam Papua adalah sumber inspirasi, salah satu karya monumental Tuhan yang harus dijaga dan dikelola secara tepat, sehingga memberi manfaat bagi masyarakatnya. Berbekal ilmu kepariwisataan dan sosiologi yang didapatnya saat bekerja sebagai guide dan pegawai negeri sipil membuat John Wempiwetipo banyak berhubungan dengan masyarakat. Komunikasi menjadi kata kunci untuk memahami mereka. Itu membuat mereka lebih mengenal dan mempercayainya untuk menjadi Bupati Jayawijaya periode 2008 hingga 2013 dan berlanjut di periode berikutnya, tahun 2013 hingga 2018. Apel pertama setelah pelantikan Bupati, di atas puing-puing gedung kantor yang terbakar, beliau berkata, ke depan kita akan bangun gedung yang lebih megah. Kata-kata itu ditujukan untuk memotivasi masyarakat agar lebih bersemangat membangun Jayawijaya. Pidato yang pada awalnya dianggap sebagai retorika, tujuh tahun kemudian gedung kantor megah tujuh lantai berdiri di Wamena dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2015. Untuk mendongkrak ekonomi Kabupaten Jayawijaya, pembangunan infrastruktur mulai dilakukan. Jalan penghubung antar kabupaten, pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTM di Walesi dengan kapasitas 3.340 kilowatt. Dan yang paling penting adalah pembangunan bandar udara Wamena yang menggerakkan arus barang dan manusia di sebelas kabupaten yang ada di pegunungan tengah Papua. Sekarang, bandara udara Wamena sudah digunakan oleh 16 maskapai dengan 150 sampai dengan 180 penerbangan per hari. Sektor perdagangan berkembang pesat melalui program penataan pusat-pusat niaga dan adanya dukungan dari pihak perbankan. Sektor lain yang dikembangkan adalah pertanian dan peternakan. Di sektor pendidikan, program peningkatan taraf pendidikan telah menunjukkan hasilnya. Jumlah partisipasi anak sekolah meningkat, angka melek huruf meningkat, dan lulusan perguruan tinggi pun meningkat. Di sektor kesehatan, RSU Wamena telah menjadi rumah sakit rujukan untuk wilayah pegunungan tengah Papua karena memiliki fasilitas yang baik. Jumlah penderita HIV AIDS di jaya-wijaya yang tinggi terus menurun dengan program penanggulangan yang tepat. Papua menawarkan potensi kepali wisataan dan sumber daya alam yang sangat besar. Namun, itu menjadi tidak berarti jika kehidupan sosial masyarakat tidak dikelola secara tepat dan membiarkan munculnya konflik. Papua begitu luas. Saya punya ide tentang pola pembangunan Papua berdasarkan lima wilayah atau klaster dengan seorang gubernur yang berkantor secara bergiliran di lima klaster tersebut. Konsep dasarnya adalah untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan. Saya sangat mencintai Papua dan seluruh masyarakatnya. Dengan potensi yang dimilikinya, mereka layak untuk hidup lebih baik. John Wempi Watipo selalu bekerja untuk Papua yang lebih maju dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih.